Sebagai pasangan pertama yang mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pilgub Kalbar, langkah Sutar Meji dan Rianorsan kian mantap. Keduanya telah mengantongi 18 kursi dukungan dari partai politik. Jumlah ini melampaui syarat minimal dari KPU, yaitu 13 kursi. Ketika ditanya lebih lanjut tentang pencalonannya, Sutar Meji memilih irit berkomentar dan menyerahkan deklarasi dukungan pada partai politik pengusungnya. Nanti, nanti tunggu sudah selesai semua partai dan dukung semuanya siapa-siapa-siapa baru kita cerita. Terus sekarang sih, ya Alhamdulillah kami bersama Pak Norsan bisa. Dia 9, saya juga didukung 9, kan itu juga 18. Deklarasi kapan Pak kira-kira? Tergantung partai. Kalau masing-masing partai mau mendeklarasikan dukungannya. Nah, saya sih cenderung itu aja. Nah, deklarasi secara bersamaan juga waktunya nanti lah. Dekat-dekat pendaftaran aja. Dekat-dekat pendaftaran